Oke baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua pecinta sinetron Love Story The Series dimanapun kalian berada Tentunya jumpa lagi dengan Mas Mimin Sermin yang akan mengulas satu alur cerita yang datangnya dari Love Story The Series yang mana kita bakalan disuguhkan dengan melihat Bapak Arga yang bakalan menjadi murka karena ulah perbuatan dari Dirga yang telah memenjarakan Kendra Wilantara dan sepertinya Arga Nana pun segera bertindak agar Ken terbebas dari Raisa karena saat ini Ken rela dipenjarakan itu semua hanyalah demi menjaga cinta dan kasih sayangnya terhadap Maudie karena saat ini Kendra Wilantara sudah mempunyai seorang istri dan bakalan segera mempunyai seorang baby bubu ya guys tapi sebelum lanjut ke ulasannya Mas Mimin doakan agar kalian semua disehatkan dan dimudahkan rezekinya amin ya robbal alamin dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat kejadian-kejadian yang begitu sangat menegangkan untuk kita saksikan dan sepertinya kita pun bakalan disuguhkan dengan melihat kebahagiaan keluarga Arga Dana karena saat ini Maudie bakalan mempunyai rumah baru yang akan segera ditempati oleh Ken bersama Maudie dan keluarga kecilnya nanti tapi sebelum lanjut ke ulasannya bagi kalian semua yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini dan kita pun yang telah disuguhkan dengan melihat kekecewaan Emily terhadap si Arman karena saat ini Emily yang begitu sangat menunggu-nunggu kehadirannya si Arman tetapi tidak kunjung datang betapa betapa hatinya Emily begitu sangat kecewa ketika si Arman sudah mengingkari janjinya untuk menjemput dirinya tetapi Emily yang datang dan ditolong oleh Bang Mail yang selama ini emang sudah bekerja di keluarga Arga Dana tapi sebelum lanjut lagi Bang Mimin ingin tahu nih kalian semua pegemar sinetron love story the series dari daerah mana saja silahkan absen dan like di bawah kolom komentar dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat si Arman yang sepertinya bakalan kapok jika dirinya dia berada di kantor polisi saat ini karena dia sepertinya hanyalah ada kesalahpahaman saja karena polisi ini mendengarkan anak-anak yang telah memberitahukan kalau ternyata dia korban penculikan yaitu si Arman lah yang telah menculik anak-anak itu dan sepertinya Arman pun merasakan betapa sengsaranya jika dia berada di dalam jeruji besi mungkinkah si Arman bakalan sadar dan dia pun akan memperbaiki hidupnya di masa nanti tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan agar pemain dan kru sinetron love story the series diberikan kesehatan dan dimurahkan segala urusannya dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat si Haris yang begitu sangat kebingungan ketika dia sepertinya batinnya begitu kuat karena saat ini Arman sedang berada di dalam penjara dan sepertinya dia pun merasakan keanehan di dalam dirinya dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat Kendra Wilantara yang begitu sangat tergesa-gesa untuk menolong si Raisa bahkan Argadana pun begitu sangat kaget dan khawatir ketika melihat Kendra Wilantara yang berlarian untuk menyelamatkan si Raisa dan sepertinya di sisi lain terlihat Maudie bersama Argadana yang sedang duduk santai dan berbicara mengenai rumah barunya itu dan sepertinya betapa bahagianya Maudie bersama keluarga tapi sebelum melanjut lagi bagi kalian semua untuk selalu mendukung channel ini agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat Emily bersama Maudie yang sedang curhat bareng ya guys karena saat ini dia mau begitu mengkhawatirkan suami mereka karena tidak kunjung pulang dan tidak berada di samping mereka dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat betapa kagetnya seluruh keluarga Argadana nah ketika Tante Sopira ditelpon oleh ibu polisi yang telah mengabarkan kalau ternyata dia sedang berada bersama anak-anaknya yaitu si kembar dan bersama si temannya itu dan sepertinya Emily kaget dan semua keluarga Argadana pun segera berangkat untuk menemui kesana ke kantor polisi dan sepertinya terjadilah kesalahpahaman antara keluarga Argadana bersama si Arman ya guys karena saat ini Arman telah dituduh sebagai seorang penculi dan sepertinya Pak polisi pun dan ibu polisi pun ternyata membebaskan si Arman karena Argadana yang telah membebaskan si Arman dari kasus penculikan tersebut dan kita pun bakalan segera disuguhkan dengan melihat Argadana yang murka jikalau ternyata Kenrawilantara berada di dalam jeruji besi mungkinkah Argadana pun bakalan segera menyelamatkan dan memenjarakan yang bernama Sederga itu ya guys dan mudah-mudahan semua itu segera terjadi agar Kenrawilantara pun terbebas dari segala malapetaka dan hidup bahagia bersama Maudie untuk selama-lamanya saksikan kelengkapan sinetron Love Story The Series yang selalu tayang hanya di SCTP1 untuk kita semua dan jika di dalam alur video ini banyak kesalahan Mas Mimin pun mohon maaf yang sebesar-besarnya waktunya Mas Mimin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati